Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pemerintah pusat mendukung PSBB total yang akan diterapkan di Jakarta 14 September esok. Dan rencana yang siang ini, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan aturan-aturan dalam PSBB. Jadi, ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran, karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatan? Oh, kalau pengetatan semua, semua sektor akan ada pengetatan. Jadi, saya harus garis bawah ya, bukan pelarangan. Jadi, bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi, artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Apa? Oh, enggak. Kalau mobilitas keluar dan lain-lain, tidak. Tapi, lebih pada interaksi di Jakartanya. Pak, artinya Pembenar Pusat untuk saat ini mendukung PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya, mendukung. Jadi, pemerintah mendukung. Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi, itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan, tidak mungkin perekonomian bisa bergerak. Jadi, itu ya. Kami sama. Jadi, menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Sampai jumpa di video selanjutnya.